Reprogramming Pikiran Bawah Sadar Anak orang kaya, yaitu pemilik bisnis dan investor, dan anak orang biasa, yaitu pegawai, pelaku bisnis, itu beda program pikirannya. Pada anak orang kaya, program pikirannya adalah hidup nyaman uang datang terus. Pada anak orang biasa, program pikirannya bekerja mencari uang. Nah, kalau kedua orang ini menjalankan bisnis yang sama, bisnisnya sama persis, semua dilakukan persis. Pada akhirnya hasilnya berbeda. Yang anaknya orang kaya bisa kaya, yang anaknya orang biasa tidak bisa kaya. Nah, desain keduanya berbeda, Bapak-Ibu. Harus dibongkar total. Ibaratnya satu desainnya pesawat terbang, satu desainnya mobil. Banyak orang yang desainnya mobil, yaitu anak orang biasa, berusaha kaya, bangun bisnis ini, bangun bisnis itu, bekerja ini, bekerja itu, dan lain-lain. Pada akhirnya tidak bisa kaya. Ibaratnya apa? Ibaratnya mobil diberi sayap. Tetap saja dia hanya bisa meloncat, 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 akhirnya tetap di darat. Jadi harus dibongkar total. Terima kasih.